Bismillahirrahmanirrahim Tentang Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 Nah, jadi disini kita akan membahas beberapa hal yang penting saja ya Bapak Ibu Yang memang diperlukan untuk difahami oleh Bapak Ibu semuanya Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Sahabat Guru PAI Di bab 3, dalam hal panitia seleksi, ini bagian kelima, ini tentang seleksi Jadi kita akan bahas sekarang tentang seleksi Kita akan membahas selanjutnya tentang paragraf 6 Ya, di seleksi umum, ini masih tentang seleksi Ya, ini yang perlu kita ketahui Ya, di pembahasan sebelumnya sudah dibahas tentang seleksi prioritas Ya, dan ini selanjutnya kita akan bahas tentang seleksi umum Di pasal 34 ya, di seleksi umum ini Di ayat yang pertama, seleksi kompetensi bagi pelamar umum Ya, ini sudah dibahas sebelumnya, siapa saja yang termasuk sebagai pelamar umum Ya, ini dilakukan dengan menggunakan sistem CATUNBK Ya, jadi menggunakan komputer assessment test Ya, kemudian di pelamar umum, bagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya Ayat 1, dapat memilih kebutuhan P3K JF Guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia Yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas Nah, ini, jadi disini ya Yang belum terpenuhi Nah, jadi kemungkinan untuk pelamar umum nanti akan menunggu Ya, hasil dari pelamar prioritas Ya, jika pelamar prioritasnya sudah mengisi jabatan tersebut Maka pelamar umum tidak bisa untuk mengikuti seleksi di tempat tersebut Ya, jadi Bapak-Ibu pelamar umum yang bisa ditempati adalah yang belum diisi oleh pelamar prioritas Kemudian di pasal 35 Ini di ayat 1-nya Pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik Nah, ini ya tentu saja Ini untuk syarat ya Syarat di seleksi umum juga seperti itu Jadi Bapak-Ibu harus memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik atau yang tertinggi Nah, kemudian di ayat yang keduanya nilai ambang batas bagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari A. Nilai ambang batas kompetensi teknis Nilai ambang batas kumulatif Nah, ini kumulatif antara kompetensi manajerial dan sosio-kultural Ini digabung Ya, kemudian nilai ambang batas wawancara Nah, ini jadi ada tiga ya Ada nilai ambang batas kompetensi teknis Ini kumulatif dari kompetensi manajerial dan sosio-kultural Dan juga ada nilai ambang batas untuk wawancara Nah, ini jadi untuk pelamar umum ya Silahkan disiapkan dari sekarang Mana saja sekolah yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas Dan juga harus memenuhi nilai ambang batasnya ya Untuk bisa lulus menjadi P3K Di ayat yang ketiga Ini dalam hal pelamar umum memiliki nilai akhir yang sama Nah, jika ada nilai akhir yang sama nih Penentuan kelulusan akhir secara berurutan Didasarkan pada Nah, ini Yang pertama Nilai kompetensi teknis yang paling tinggi Nah, jadi ini yang paling tinggi nih Jika Bapak Ibu ada yang sama ya Dengan yang tes yang lain Maka yang akan dilihat adalah kompetensi teknisnya terlebih dahulu Jadi, kalau yang paling tinggi kompetensi teknisnya Meskipun nilai akhirnya sama Maka itu yang akan bisa masuk memenuhi jabatannya Nah, kemudian yang B Jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf A masih sama Misalkan nilai kompetensi teknisnya masih sama Maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural Nah, ini ya Jadi, kalau misalkan kompetensi teknisnya masih sama Nah, berarti nanti akan dilihat manajerial dan sosial kulturalnya Mana yang lebih tinggi Nah, itu yang akan memenuhi jabatannya Kemudian Jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf B masih sama Maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi Nah, itu ya Jadi, jika kompetensi teknis masih sama Kompetensi manajerial dan sosial kultural masih sama Nanti akan dilihat juga dari wawancaranya Nah, jika nilainya masih sama Maka penentuan kelulusan akhirnya didasarkan pada usia paling tinggi Nah, ini ya Jadi, kalau nilainya sama Antara A, B, dan C Maka, Bapak Ibu yang memiliki usia lebih tinggi Atau lebih tua Itu nanti akan memenuhi atau masuk ke jabatan fungsional gurunya Nah, itu ya Ini mengenai urutan Ya, jika ada nilai akhir yang sama Di pasal 36 Ya, di ayat satunya Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 34 Merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat tugas Ya, jadi ini sesuai dengan minatnya Kemudian di ayat yang kedua Keputusan keempat bertugas Sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Ditentukan oleh PPK Ya, jadi ini oleh panitia nanti ditentukan tempat bertugasnya yang mana Gitu, ya Ya, ini sesuai dengan rekomendasi dari kementerian Nah, ini tentang sekolah yang dapat dipilih Ya, untuk tempat bertugasnya jika diterima sebagai P3K Kita akan bahas selanjutnya tentang bab 8 ketentuan lain-lain ini Yang belum dijelaskan di pembahasan-pembahasan sebelumnya Nah, di pasal 48 disini dijelaskan Hubungan perjanjian kerja P3K Sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ya sebelumnya Ini paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun Serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi daerah Jadi, paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun Jadi, 1 sampai 5 tahun ya untuk hubungan perjanjian kerjanya Kemudian, di pasal 49 ya Ini P3K yang telah diangkat Ya, diberikan gaji berdasarkan golongan gaji Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan Dengan masa kerja 0 Setelah perjanjian kerja ditanda tangani Kemudian, untuk golongan gaji Ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Untuk JF Guru Ahli Pertama Dengan jenjang pendidikan yang bersyadirkan Sarjana dan Dato Diplomo 4 Ditapkan pada golongan 9 Nah, ini langsung golongan 9 Ya, jadi golongan gajinya langsung ke golongan 9 Ya, ini untuk P3K Kemudian, di pasal 50 ya Pelamar P3K JF Guru di tahun 2022 Yang telah dinyatakan lulus Usianya kurang dari 1 tahun Dari batas usia pensiun Ya, nah Perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 tahun Ya, jadi kalau misalkan 1 tahun lagi Ya, berarti Kalau masa pensiunnya 60 misalkan Berarti ini hanya 1 tahun ya Diberikan masa kerja P3K-nya Atau masa perjanjian kerja P3K-nya Nah, kemudian di pasal 51 Dalam hal peraksanaan pengadaan P3K JF Guru tahun 2022 Dilakukan dalam situasi keadaan kahar Nah, ini jika ada force major Ya, atau bencana atau lain sebagainya Seluruh tahapan pengadaan dimaksud Sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jadi, jika ada bencana force major dan lain sebagainya Ya, ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Baik, Bapak-Ibu semuanya Itu saja video pembahasan tentang Permenpan nomor 20 tahun 2022 Ya, tentang formasi P3K Kami berharap semoga Bapak-Ibu yang mengikuti seleksi Itu bisa lolos dan menjadi P3K di seleksi tahap yang sekarang Ya, terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf jika ada kesalahan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya